Intro Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sampen cipta bagaimana kabar kalian hari ini semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya robbal alamin admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi yang channel kami sajikan kali ini admin aku membawakan informasi yang tak kalah menggegerkan publik kasus penjabulan santriwati di jombang mas peci terancam pasal berapis dan 12 tahun penjara namun sahabat lovers sebelum kita lanjut admin meminta bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi jika sudah admin ucapkan terima kasih Kepala Biro Penerangan Masyarakat Koren Penmas Divisi Humas Poli Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan menyebutkan tersangka kasus santriwati di pesantren sidikyah jombang Muhammad Suki Azal Tesani alias Mas Beci terancam hukuman berlapis dan 12 tahun penjara tersangka MSAT yang merupakan putra pertama Kiai ternama di jombang Jawa Timur itu disangka melanggar pasal 285 KUHP dan pasal 295 ayat 2 dengan huru E KUHP karena diduga melakukan kejahatan seksual terhadap 4 orang yang mengungkapkan tersangka MSAT melakukan perbuatan asusila terhadap perbuatan tersangka atas nama MSAT alias Mas Beci disangkakan pasal 285 KUHP dan pasal 294 ayat 2 dengan huru E KUHP dengan pidana penjara Padeng Lama 12 tahun kata Ahmad Ramadan dalam konvensi best di mobil transporti Jakarta Jumat 8 Juli 2022 dia mengungkapkan tersangka MSAT melakukan perbuatan asusila terhadap korban anak berisial MN serta empat orang lainnya perbuatan tidak terpuji terhadap korban dilakukan sebanyak dua kali yakni pada Senin 8 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan 18 Mei 2017 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat tersangka melakukan kejahatan seksual kedua itu di Kupuk Cokoro Kembang yang terletak di kawasan pesantren Cinta Tanah Air Kabupaten Jombang barang bukti yang diamankan dua buah rok dua buah jilbab dan dua setel pakaian satu kaos dan tiga lembar surat pemberhantian sebagai murid IMP dan MG katanya dalam perkara tersebut lanjut Ramadhan penyidik telah memeriksa 36 orang saksi dan delapan saksi ahli yang terdiri atas tiga saksi ahli pidana tiga ahli kedokteran dan dua ahli psikologi dalam perkara tersebut dalam Ramadhan penyidik telah memeriksa 36 orang saksi dan delapan saksi ahli yang terdiri atas tiga saksi ahli pidana dan tiga ahli kedokteran dan dua ahli psikolog pukul 23.00 waktu Indonesia Barat tersangka MSAT menyerahkan diri dan dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk dilakukan tahap dua dan dilanjutkan penahanan di rutan Madaeng Situarjo Jawa Timur nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya